Hasil ikannya, kan kita sama Pakcik diproduktifkan kan kolam itu, ikannya dibeli pakai duit apa? Dibeli pakai uang zakat. Uang zakat itu dibelikan ikan. Ikannya dibagikan ke hamba Allah istimewa. Bagaimana orang-orang yang hari ini di sisi lain dia juga harus bertahan hidup, di sisi lain dia harus menghidupi keluarganya, anak istrinya. Di sisi lain juga dia punya tanggung jawab amanah untuk memperjuangkan agama Allah. Ustadz, kalau kita memberinya bukan ikan, tapi kailnya aja, boleh silahkan. Ini kan analisa-analisa yang. Tapi pastikan kebutuhan dasarnya, makanya ada ziswaf, zakat infak sodakoh wakaf. Zakat itu untuk memenuhi kebutuhan basic. Nggak bisa antum orang-antum nasih hati, nanti terus, nggak bisa. Kasih dia makan dulu. Itu pakai zakat. Sudah catat beba ya. Zakat itu untuk perut. Untuk makan. Kebutuhan basic. Ya kan? Sedengkah dan infak, itu bisa untuk banyak, karena akatnya lentur. Misal, kayak kita di tempat Pakcik. Kondok Tani 2. Zona Megatimun. Itu membuat kerambanya pakai duit wakaf. Karena kerambah itu abadi. Kekal insya Allah panjang. Selama nggak dirusak, nggak dini, insya Allah masih bisa bertahan bertahun-tahun. Kerambahnya pakai uang, wakaf. Tapi, beli bibit ikannya. Bibit ikan. Beli pakan. Itu dari uang infak. Karena akatnya infak, lentur. Sudah. Hasil ikannya. Kan kita sama Pakcik. Diproduktifkan kan kolam itu. Ikannya dibeli pakai duit apa? Dibeli pakai uang zakat. Uang zakat itu dibelikan ikan. Ikannya dibagikan ke hamba Allah. Istimewa. Paham nggak kira-kira? Bisa dipahami? Begitu kira-kira polanya. Makanya saling melengkapi. Zakat itu untuk perut. Infak itu bisa untuk aktivitas produktif. Kegiatan-kegiatan produktif. Lalu yang ketiga. Wakaf untuk membangun infrastruktur. Termasuk kayak misalnya Antum. Bikin sekolahan. Kalau sekolahannya dibangun pakai uang wakaf. Masya Allah. Tidak perlu lagi nanti kira-kira. Uang. Biaya gedung. Dan seterusnya dan seterusnya. Tidak perlu. Ongkos pendidikan akan jauh lebih murah. Nah. Memikirkan orang-orang yang ada di pedalaman. Pertanyaannya sekarang. Ada nggak yang sanggup gantikan posisi mereka guru ngaji kampung itu di pedalaman? Ada nggak? Bisa Pak Nenteri. Nggak apa pula? Bisa. Bisa. Pusah. Di pedalaman, di kajar. Pusah. Pusah. Jadi kita kan nggak. Terbiasa dengan hidup yang mungkin tidak kayak mereka gitu. Berjuang. Sekarang kita dengan kita meringankan hidup mereka kira-kira dapat kebaikan nggak? Sama nggak pahalanya dengan yang mereka lakukan? Dan itu yang saya bilang strong why. Tiga hari ini kita bicara apa? Ingat nggak materi kemarin? Pertama saya bicara tentang hidup. Kehidupan. Menghidupi. Kemarin saya bahas tentang Al-Baqarah 273. Sekarang saya ngajak antum memikirkan, memperjuangkan, menghidupi orang-orang yang belajar dan mengajarkan orang. Tadi jawabannya Ijul. Ijul. Apa kata orang-orang di kampung? Mereka itu di masyarakat. Hai ini, hamba Allah istimewa ini. Burung haji kampung, tukang gali kubur, mandi jenazah, marbot masjid, dan seterusnya itu. Itu seolah-olah tak penting di mata masyarakat. Betul nggak? Nggak. Nggak di-saving nomor teleponnya. Betul nggak? Nggak juga diundang kalau ada apa-apa gitu. Kapan mereka dipanggil, ayo. Pas lagi perlu, Jak. Eh, katanya ada yang si anak tua, bapak siapa tuh yang tukang gali kubur tuh? Tolong panggilkan dia, suruh menggali kubur bapak kita. Saking tak pentingnya. Ya kan? Ditanya namanya. Tadak. Dikasih fasilitas. Mereka tungkus lumus kan gali kubur tuh. Diundang nggak habis itu untuk ke rumah atau apa? Tadak. Dia ajak makan. Syukur-syukur kalau ditanya. Udah makan, terbelombak. Ada yang minum nggak gali kubur tuh? Tidak. Maksudnya banyak orang-orang kadang-kadang tuh, yaudah skip-skip gitu ya. Nah, inilah program yang kita rintis di tiga tahun pertama untuk menyadarkan dan mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk realize, menyadari, pentingnya memberi orang-orang di kelompok Al-Baqarah 273. Paham kita? Ini kayak seminar internal gitu. Jadi, strong way ini harus ngerti, kenapa sih aku nih murus guru ngaji kampung? Kenapa aku nggak memilih dakwah yang jawab pertanyaan saya? Dakwah ini angle yang baru atau sudah populer di masyarakat? Boleh nggak kalau misalnya kita bilang kita the one and only? Untuk saat ini yang the one and only yang istiqomah dengan izin Allah 37 bulan terdata resmi detail ada nggak? di data betul-betul rasa-rasanya baru mustahil apa? Alhamdulillah dengan izin Allah. Dan teman-teman di seluruh Indonesia, antum cek, antum cari. Ada nggak yang melakukan ini istiqomah dengan izin Allah 37 bulan, tiap bulan rutin? Siapa yang sedang kita bela? Satu, Al-Baqarah 273. Orang-orang ini. Dua. Yang kedua. Yang tadi hadis riwayat tak berani. Yang ketiga. Yang kita support adalah orang-orang yang disebut oleh baginda Rasulullah. Khairukum. Mantahalama Al-Qur'ana. Alhamdulillah. Terima kasih telah menonton!